Adalah Ratna Sawitri dan Irene Indriyashari. Kedua pelukis ini tetap berkarya selama pandemi. Bahkan, kini keduanya menggelar pameran lukisan hasil karya mereka. Tujuan gelaran pameran ini untuk memberi semangat kepada pelukis, perupa atau pelaku seni lainnya untuk tetap terus berkarya, meskipun sedang dilada pandemi COVID-19. Sebab kebanyakan semangat para pelaku seni dalam berkarya menurun akibat pandemi ini. Sementara Irene Indriyashari mengatakan, tambah pameran lukisan kali ini merupakan wanita dan ibu. Di masa pandemi, seorang ibu memiliki peran ekstra yang dimenjaga keluarganya dari pandemi. Di masa pandemi ini, seorang ibu, seorang wanita, memegang peranan yang sangat penting, karena ia merupakan benteng dalam keluarga untuk selalu mengingatkan dan selalu memberikan perlindungan pada pemerintah. Dan juga pada kegiatan sehari-hari kami, kami ingin mengekspos bahwa wanita itu memiliki banyak hal yang secara kondrati spesial, secara kondrati itu sangat istimewa yang berada pada laki-laki. Dari karya ini, keduanya juga menyematkan doa, yaitu pandemi segera berakhir, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Kepala Dinas Kememudaan Olahraga dan Pariwisata atau Dispor Par Jawa Tengah Sindung Dugroho mengapresiasi gelaran ini. Sebab dengan segala keterbatasan yang ada, terutama pandemi, kedua pelukis perempuan ini tetap bisa berkarya. Di tengah keterbatasan, keterbatasan tentang kita bisa bersuah ketika kita harus berjaga jarak, kreativitas itu ternyata menembus batas, bahkan menembus ruang dan menembus rasa. Kita terbisa jarak, terbisa tempat, tetapi komunikasi terhadap sebuah karya itu terinformasikan dengan baik. Dan Mbak Irena, Mbak Ratna, dua sosok merepresentasikan perempuan kreatif, terutama di bidang seni rupa, mengaktualisasi ekspresi-ekspresi yang, apa yang dirasakan dalam masa-masa pandemi dan juga sebelumnya. Sehingga hal ini akan menjadi satu panggung untuk menyampaikan pesan itu. Dan keren banget. Menurutnya lukisan-lukisan karya keduanya ini merepresentasikan perasaan perempuan di tengah pandemi. Sehingga pameran ini sebagai panggung untuk menyampaikan pesan mereka melalui sebuah lukisan. Total ada 18 karya dari kedua pelukis ini. Pameran ini diinggalan mulai tanggal 18 Juli hingga 8 Agustus 2020 nanti. Rahayudah Febriato, Kompas TV, Samarang Terima kasih. Terima kasih.